Intro Para sahabat senior yang dikasih Tuhan, salam damai sejahtera dan sehat. Saya Pendeta Emeritus Jonah Henki Wirakotan dari Jemaat BKI Kepala Lembaru. Usia saya sudah 84 tahun, namun saya bersyukur Tuhan berkenan. Masih memakai saya untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, pada suatu waktu ada sepasang suami istri yang mempunyai seorang anak laki-laki tunggang. Mereka sangat mengasihi anaknya, sehingga memberikan apa saja yang ada untuk kebaikan, untuk kemajuan, dan untuk hari depan anak tersebut. Ketika mereka menjelang lansia, anak laki-laki tersebut hendak menikah dan pindah ke luar kota. Karena mereka sangat mengasihi anaknya, dia rela menjual rumahnya dan memberikan uangnya kepada anaknya untuk membeli rumah dan pindah di luar kota. Bahkan mereka juga bersedia untuk pindah ke luar kota. Namun apa yang terjadi, anak menantu perempuannya tidak mau menerima mereka di dalam rumahnya. Sungguh, suatu hal yang sangat menyedihkan dan mengesalkan mereka berdua. Tetapi bersyukur mereka mempunyai teman-teman. Dan ada seorang teman yang bersedia menolong meminjamkan rumahnya. Ada teman yang lain yang memberikan nasihat, bersabarlah, dan berserah pada Tuhan. Tetapi ada juga seorang teman yang memberikan petunjuk agar membalasnya. Agar supaya dapat membebaskan dari rasa kesal, rasa sedih, dan rasa marah. Dari petunjuk inilah, mereka berdua lalu menghadap pendeta untuk konsultasi dan menyampaikan akan geluh kesahnya. Kepada sang pendeta, Pak Sutri Lansia ini menanyakan, Apakah benar jikalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka bisa membebaskan akan rasa kesal, rasa marah, dan memperoleh kebahagiaan. Sang pendeta tersenyum dan kemudian mengajak untuk membaca firman Tuhan dari Masmur 1, ayat pertama dan yang kedua, yang demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan, dan yang merenungkannya taurat itu siang dan malam. Inti dari pesan firman Tuhan itu ialah, janganlah kejahatan dibalas kejahatan, karena mengikuti akan nasihat orang fasik, dan juga mengikuti jalan orang berdosa dan para pencemooh, tidaklah akan mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan. Kebahagiaan hanya akan diperoleh. Jikalau dalam keadaan yang bagaimanapun, dalam situasi yang sulit, yang menyedihkan, dan menjengkelkan sekalipun, kita tetap bersuka cita di dalam firman Tuhan. Mematuhi dengan setia akan hukum dan perintah serta pesan dari firman Tuhan. Itulah yang akan mendatangkan bahagia. Begitu? Baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapak di surga, Bapak yang maha kasih dan mahmurah pemelihara hidup kami. Kami bersyukur jikalau kami selalu ada dalam perlindungan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Sekalipun kami berada di dalam kesedihan, kekesalan, kemarahan yang besar, firman Tuhan selalu akan memberikan jawab yang benar. Oleh kan itu, berterima kasih kalau roh kudus selalu mau mengingatkan dan mengajar kami akan firman Tuhan. Agar supaya kita tidak mencari kebahagiaan dengan jalan yang keliru, seperti nasihat orang fasik atau jalan orang bodoh dan bencemuk. Tetapi tetap setia dan taat mengikuti akan pesan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di dalam Kristus Yesus Tuhan dan juru selamat hidup kami. Kami mohon. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.